Intro Bupati Kabupaten Oku Selatan Membuka secara resmi Sosialisasi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat bertempat di Aula Pemkap Oku Selatan Rabu 10 Juli 2019 Ketua Panitia Pelaksana Ar-Rahman Saleh dalam laporannya menyampaikan Dasar program kerja bagian perencanaan keuangan dan pelaporan Badan Ambil Zakat Nasional Kabupaten Oku Selatan tahun 2019 Sesuai dengan rencana kerja anggaran tahun 2019 Basnas Oku Selatan yang disahkan Basnas Provinsi Sumatera Selatan Dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi adalah untuk meningkatkan Pemahaman pengurus unit pengumpul zakat, impak, dan sodako Kecamatan Sekabupaten Oku Selatan Dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Dalam pengelolaan zakat, impak, dan sodako Di Kabupaten Oku Selatan Dalam kesempatan itu juga Bupati Oku Selatan Popo Ali MB Commerce Dalam sambutannya menyampaikan Pembentukan Badan Ambil Zakat Nasional Kabupaten Oku Selatan Merupakan Amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Yang mengisaratkan pemerintah daerah Kabupaten Oku Selatan Mengoptimalkan pendaya gunaan zakat, impak, dan sodako Dan harta lainnya sebagai potensi ekonomi umat Popo Ali mengatakan Badan Ambil Zakat Nasional Kabupaten Oku Selatan Adalah sebuah lembaga non-struktural Yang diberi wewenang untuk mengelola dan mendistribusikan zakat, impak, sodako Dengan tujuan untuk kemasalahan umat Tentu hal ini perlu dikelola secara optimal dan efektif Ujar Bupati Oku Selatan Bupati Oku Selatan berharap Melalui sosialisasi ini Semua dapat memahami tentang fungsi basnas Kabupaten Oku Selatan Sebagai badan yang resmi Pengelola Zakat, impak, sodako Yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan Seperti yang tadi disampaikan bahwasannya Sebenarnya ini hal yang baik Luar biasa manfaat ke depan yang bisa dibantukan basnas ke pemerintah Artinya mudah-mudahan dalam menangkap pengumpulan Zakat Yang lain juga penerimaan basnas semakin besar Itu manfaatnya juga setidak luas ke masyarakat Harapnya ke depan lagi Sekarang kita tetap terus mensosialisasikan Eksistensinya basnas Sehingga masyarakat lebih luar biasa tahu Dan lebih memberikan hubungan Terima kasih Tadi sudah saya sampaikan Waktu sambutan saya Programnya itu ada lima program Sama itu di Indonesia Sama programnya Seperti program ini Opus Cerdas Opus Sehat Osbus Mahmur Osbus Takwa Osbus Nah ini dia ada di sisi Insya Allah kami siap untuk Membimbing, membantu kawan-kawan di sini Apa yang diuturkan Bagi di sini pelaporannya Cara sosialisasinya Insya Allah akan berjalan Kami baru 17 kawasan kota Baru kali ini yang dihadiri oleh Pak Kepati Dan Pak Kepati Ini luar biasa Kebahagiaan kami Aku sampai kebapak-bapak Kameramen Henki Aritama Reporter Riza Oktaviana Infocus TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Aku sampai kebapak-bapak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.